Intro Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe mencoblos di TPS 1 Bumi Beringin Menadu pada pukul 9 Wita. Sementara Foni Anekepanambunan Bupati Minahasa Utara mencoblos di TPS 1 Sarongsong 1 Air Madini Minahasa Utara sekitar pukul 11 Wita. Dan Kristiani Yujin Paruntu Bupati Minahasa Selatan mencoblos di Kota Amurang Minahasa Selatan. Ketiga Paslon Gubernur Sulawesi Utara pada hari Rabu 9 Desember 2020 di pagi hari melaksanakan pencoblosan di TPS masing-masing di mana KTP mereka terdaftar. Oli Dondokambe bersama istri dan anak-anak ikut mencoblos. Foni Anekepanambunan datang sendiri di kawal pengawalan mencoblos sendiri tanpa keluarga. Oli Dondokambe, Gubernur Sulawesi Utara datang ke TPS 1 Bumi Beringin bersama istri dan anak-anak untuk mencoblos. Dengan mengikuti protokol kesehatan, Gubernur memasuki area TPS. Setelah mencoblos, Gubernur memberikan keterangan pers. Saya mengharapkan menghimbau seluruh masyarakat mari manfaatkan momen demokrasi ini dalam rangka memilih pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan Bapak Ibu. Agar supaya betul-betul pemimpin yang kita pilih mendapatkan dukungan dari 100% masyarakat Sulawesi Utara. Sehingga betul-betul pemimpin mendapatkan legitimasi dari masyarakat Sulawesi Utara. Tapi saya yakin saya di atas 70% bisa mendapatkan suara. Marilah kita percayakan apa yang rakyat sudah pilih, mari sama-sama kita dukung. Sehingga proses demokrasi di Sulawesi Utara ini betul-betul kita sama-sama menikmati. Kalau ada perbedaan itu biasa, itu bagian daripada demokrasi yang ada. Tapi siapa yang menang, yang mari kita dukung. Agar supaya pembangunan di Sulawesi Utara ini betul-betul bisa kita rasakan bersama-sama. Sementara Foni Eneke Panambunan mencoblos di TPS 1 Sarawongsong 1 Air Madidi Minasa Utara. Foni datang sekitar pukul 11 Wita dan langsung mencoblos. Dalam Pilkada Serentak ini, untuk Pilkada Gubernur Sulawesi Utara ada 3 paslon. Nomor urut 1, Paslon Kristiani Yujin Paruntu, Petahana Bupati Minasa Selatan. Nomor urut 2, Foni Eneke Panambunan, Petahana Bupati Minasa Utara. Dan nomor urut 3, Oli Dode Kambi, Petahana Gubernur Sulawesi Utara. Tim Liputan MNN Sulut